Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sepakat menghentikan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI mulai tahun ajaran baru 2013-2014. Namun sekolah bersangkutan masih bisa meneruskan programnya sampai 4 bulan mendatang. Hal itu disampaikan Ketua MK Mahfud MD dan Menteri Pendidikan EMNU di Jakarta Minggu Siang. Keduanya menegaskan tak ada pertentangan antara MK dan Kementerian Pendidikan pasca keputusan status RSBI dihapuskan. EMNU menyatakan perubahan status RSBI tidak akan serta-merta menghentikan proses belajar-mengajar di RSBI karena perubahan akan dilakukan secara berkala sambil menunggu sisa masa belajar semester ini habis. Berkait perubahan kurikulum, EMNU menyatakan kewenangannya akan diberikan pada tingkat satuan pendidikan yang ada di bawahnya. Artinya begini, tidak sepakat bahwa proses belajar-mengajar tidak bisa serta-merta. Tidak bisa serta-merta di stop begitu saja. Tidak bisa serta-merta. Artinya apa? Jalan terus seperti biasa. Mulai dari penerimaan siswa baru itu sudah harus menggunakan sistem yang non-RSBI. Mulai dari penerimaan mahasiswa baru nanti menggunakan sistem yang non-RSBI. Tapi sampai dengan saat ini, proses belajar-mengajar seperti apa adanya, ya tetap jalan.